Antor anak aku ke posyandu Pertama-tama sebelum aku ke posyandu Aku mau mampir dulu ke warung depan rumah Eh ujuk-ucuk udah sampe posyandu Kita lihat dulu nungguin kadernya nyapin timbangan Pas wayahnya ratu ditimbang dia tuh nangis kayak gini Entah apa yang dia pikirin ya sampe nangis kayak gini Kayaknya ketakutan Ini langsung aku gendong dan alhamdulillah Dia tuh gak lama nangisnya Ini sambil mainan sama temen-temen yang lain Nah jadwal di posyandu sejahtera lima ini Itu setiap tanggal 11 per bulannya Tapi karena tanggal 11 di bulan ini tuh Kebetulan itu tanggal merah cuti bersama ramadhan Jadi diundur di tanggal 15 Jadi pas banget hari ini ratu umurnya 8 bulan Dan kebetulan banget hari ini juga di posyandu Ada pemeriksaan gula darah Sama kolesterol gratis dari puskesmas iring mulio Jadi aku ikut aja deh Coba ini aku mau periksa gula darah Karena kemarin tuh aku takut banget pas aku kena cantengan kukunya Temen-temen masih inget kan Cantenganya tuh gak seperti biasanya Itu udah tahap level parah menurut aku Jadi aku ikut aja deh ini Pemeriksaan gula darah Tapi alhamdulillah gula darah aku tuh normal Gak tinggi-tinggi amat Sesuai yang diinginkan Jadi gak ada masalah apa-apa sama kesehatan aku Alhamdulillah ya Allah Jadi udah gak takut lagi dong Mau makan sama minum yang manis-manis Dan kebetulan juga pas hari ini tuh Kedatengan dokter gigi Dari puskesmas juga Sama beberapa bidan Ini tuh ngejelasin tentang kebersihan gigi Untuk balita dari 0 sampai dengan 2 tahun Dan disini tuh aku juga dapet pelajaran Atau pengalaman baru Bahwa anak-anak itu Kalau misalkan di usia kecil Itu giginya udah patah Nanti tuh bakalan tumbuh lagi Di usia sekitar 5 sampai dengan 7 tahun Bermanfaat banget lah ya Bagi aku apalagi anak pertama aku Si Raga itu kan giginya pernah dicabut Waktu umur 2 tahun Dan sekarang tuh udah umur 4 tahun Kadang aku tuh ngerasa takut aja Kok sampai sekarang tuh Belum ada tanda-tanda mau tumbuh gigi Eh ternyata disini dapet penjelasan Bahwa gigi anak itu bakalan tumbuh Di usia 5 sampai dengan 7 tahun Nah setelah itu Nanti giginya itu udah jadi gigi paten Gigi paten apa ya Jadi maksudnya udah gak bakal tumbuh lagi Atau biasa kita sebut itu gigi permanen Ya sekilas info dari posyandu kali ini tuh Banyak banget pelajaran Atau pengalaman yang aku dapet temen-temen Dan ini saatnya ya Ini udah mau selesai nih Bu dokter ngejelasinnya Jadi ini waktunya aku berbijang-bijang Terus pulang Terus pulang Terima kasih.